Intro Hai, selamat datang di Nida TV Sesuai dengan judul yang udah kamu baca Kali ini aku mau kasih tips lolos Untuk seleksi uji tulis Untuk si penmaru jalur mandiri Jurusan pendidikan profesi bidan Di Poltekes Deja Video ini termasuk dalam segmen SSKPB Part 5 Nah, buat teman-teman yang kepo Tentang uji tes tulisnya itu kayak gimana Teman-teman silahkan kunjungin ke video sebelumnya Di SSKPB Part 4 Kedianya ada di sini Tips yang aku kasih ini Berdasarkan pengalaman yang udah aku jalanin di tahun 2019 Jadi tips ini cocok banget nih Buat teman-teman yang mau menjalani uji tes tulis Secara langsung di Poltekes Deja Kalau misalnya di website pengumumannya Uji tes tulisnya secara online Dan teman-teman bisa langsung aja melakukan tes tulisnya secara online di rumah Oke, langsung aja tips yang pertama Niat Segala sesuatu itu kan harus diawali dari niat Kita mau ibadah niat Kita mau pergi ke suatu tempat niat Bahkan kita mau main, mau nongkrong sama teman-teman aja Harus diniatin dulu kan Biar semuanya dijalani secara nyaman Secara enak Pasti kita enak untuk ngejalani persiapan-persiapannya Jadi pastinya dalam mengambil keputusan untuk lanjut kuliah lagi itu Harus diawali dari niat Sekarang coba aku tanya niat teman-teman untuk lanjut kuliah lagi itu apa sih? Kenapa sih teman-teman harus lanjut kuliah? Boleh nih teman-teman jawab pertanyaan aku dengan menulis jawabannya di kolom komentar Biar aku tahu dan sharing sama yang lainnya Sebenarnya niat kuliah lagi itu apa sih? Kenapa niat? Dengan niat itu kan kita disitu pastinya udah siap untuk menerima konsekuensi Yang akan kita dapatkan nanti selama menjalani pendidikan itu seperti apa Ini aku kasih contoh kecilnya aja ya Misalnya konsekuensinya adalah Misalnya karena kita kuliah pendidikan profesi bidan Itu kan mayoritas kegiatan perkuliahannya adalah praktikum di lahan Jadi praktek nih kebanyakannya Dan seperti yang teman-teman sudah tahu kan Di balik praktek itu pasti terbitlah laporan Dan akan dijalani dalam waktu yang cukup lama Pasti kan bisa dibayangkan dong seberapa banyak laporan yang harus dibuat Dan untuk pendaftaran yang jalur mandiri itu kan diikuti sama teman-teman yang sudah lulus T4 Baik itu yang first graduate ataupun yang sudah bekerja Untuk teman-teman yang first graduate pasti udah gak masalah sama yang namanya bikin laporan Karena dari 4 tahun kuliah terus ini tahun kelima Misalnya teman-teman mau lanjut kuliah profesi bidan dan harus bikin laporan Pastinya kan itu sudah menjadi hal yang biasa Nah tapi kan untuk praktek di lahan Praktek dalam jangka waktu yang lama itu kan teman-teman tentunya harus beradaptasi lagi Nah buat teman-teman yang sudah kerja nih Baik kerjanya sudah beberapa tahun, 5 tahun, 4 tahun Atau bahkan sampai belasan tahun Terus ingin melanjutkan pendidikan profesi bidan Pasti kan untuk praktek di lahan dalam jangka waktu yang lama itu merupakan hal yang biasa kan Kayak makanan sehari-hari untuk praktek melayani pasien itu kan biasa Karena pengalaman yang sudah banyak dan bertahun-tahun Tetapi kan untuk teman-teman yang bekerja itu kan Mungkin di tempat kerjanya bikin laporan Tapi kan kalau di dunia pendidikan laporannya beda lagi Jadi teman-teman yang sudah bekerja pasti juga harus beradaptasi dengan Pembuatan laporan yang jumlahnya juga lumayan gitu Jadi masing-masing punya konsekuensinya sendiri-sendiri Itu salah satu contohnya ya Yang kedua Minta restu sama orang tua Ataupun sama suami Yang sudah nikah aja ya Minta restu sama orang tua Ataupun minta restu sama suami Itu merupakan hal yang sangat penting Kenapa? Karena dengan minta restu dari orang tua Ataupun minta restu dari suami Nanti kita ngejalani ke depannya tuh enak Jadi semuanya tuh berkah dan dimudahkan sama Allah Bagi teman-teman yang belum menikah Kan minta restu dulu sama orang tua Karena kan kita pasti kuliah akan dibiayain sama orang tua Terus nanti orang tua mengejai kehidupan nantinya di perkuliahan itu Bisa lagi sama yang sudah nikah Kan minta izin sama suami Karena kan nanti pasti waktunya harus dibagi Anggara pendidikan dan keluarga Terus masalah biayanya gimana Dan lain-lain Yang ketiga Kita sering-sering buka website Ataupun media sosial dari Politeka Sejurja Contohnya kayak Instagram Untuk apa? Yang pertama Untuk cari informasi tentang jurusan pendidikan profesi bidan di Politeka Sejurja Itu kayak gimana sih? Misalnya kuliahnya berapa lama? Berapa SKS? Biaya kuliahnya berapa? Dan lain-lain Terus yang kedua Teman-teman bisa kepoin tentang si penmaru di tahun-tahun sebelumnya Untuk melihat jadwal si penmaru di tahun sebelumnya Jadi buat patokan teman-teman di tahun yang akan datangnya Misalnya tahun 2021 nih Nah terus teman-teman cari tau lah di tahun-tahun 2020 Ataupun 2019 Awal mula pembukaan si penmaru itu di bulan apa Nah atau teman-teman juga bisa ngikutin media sosialnya seperti Instagramnya Nah disitu beritanya update-update tuh Jadi teman-teman insya Allah gak ketinggalan berita Yang keempat Membuat planning praujian Jadi planning praujian ini adalah Rencana teman-teman nanti Kalau misalnya teman-teman pergi ke Jogja Yang pertama Biaya transportasi untuk ke Jogja Misalnya naik kereta kah? Atau naik pesawat kah? Itu biayanya berapa? Yang kedua penginapannya Jadi persiapan biaya untuk penginapan Yang ketiga Biaya hidup di Jogja Makan Kemudian biaya untuk transportasi Dan lain-lain Yang terakhir biaya jalan-jalan Ataupun biaya oleh-oleh Barangkali teman-teman yang udah nyampe Jogja Mau jalan-jalan dulu kah? Atau mau beli oleh-oleh Nah itu biayanya juga harus dikalkulasikan Nah yang kedua planning waktu Planning waktu ini untuk apa sih? Ya seperti yang tadi Yang pertama kan transportasi Pastinya untuk planning waktu kapan mau booking tiket Tiket pulang pergi Atau yang mau stay di Jogja dulu berapa hari Itu kan harus di-planning dulu Terus untuk penginapan juga sama Untuk booking penginapan itu mau berapa hari Pasti kan harus di-planning dulu waktunya Sama semuanya berkaitan dengan biaya selama di Jogja Juga harus dihitung Biayanya berapa Berdasarkan planning waktu Yang sudah kamu tentukan Oke selanjutnya yang kelima Persiapan belajar Kalau persiapan belajar sendiri Itu tergantung dari masing-masing Tergantung dari cara belajarnya teman-teman Teman-teman yang tahu sendiri Teman-teman itu metode belajarnya Itu seperti apa sih? Nah persiapan belajar disini Yang aku maksud adalah persiapan waktunya Nah untuk persiapan belajar sendiri Karena aku waktu itu udah kerja Jadi aku gak bisa belajar setiap hari Tapi satu bulan sebelum ujian Berarti Hamin 30 itu aku bener-bener fokus untuk belajar Jadi satu bulan itu Dua minggu pertama Aku pakai buat review ulang materi-materi Yang aku udah lupa Dan udah samar-samar di otak Jadi aku baca-baca buku lagi Aku buka-buka di internet lagi Aku belajar disitu Terus dua minggu keduanya Aku pakai untuk latihan Soal-soal kebidanan Baik itu latihan dari buku uji kompetensi Ataupun dari soal-soal yang ada di internet Yang keenam Jangan malu bertanya Maksudnya adalah Karena untuk mengikuti uji tes tulis Kita kan pasti harus lolos dari tahap 1 dulu nih Dan kalau misalkan ada beberapa persyaratan yang teman-teman gak ngerti Teman-teman jangan malu untuk bertanya Dan langsung hubungin call center yang ada di website itu Jadi teman-teman langsung telpon ke kampus Dan nanyain tentang persyaratan Kejelasan dari persyaratan yang teman-teman gak ngerti itu Biar semuanya jelas Clear Dan teman-teman bisa Mengumpulkan persyaratan secara lengkap Yang ketujuh Positive thinking Positive thinking itu penting banget ya teman-teman Untuk apa tentunya Supaya kita nanti ngejalanin persiapannya itu Dengan nyaman Jadi enak ngejalanin persiapan-persiapan yang seribut itu pun Kita ngejalaninnya itu enjoy Happy Tidak merasa terbebani Itu sih yang aku rasain Jadi seneng-seneng aja gitu Walaupun agak ribu Tips yang terakhir Yang ke delapan adalah Berdoa dan berpasrah kepada Allah SWT Dari sebuah keinginan Pastinya kita akan melakukan yang namanya usaha dan juga doa Kita sebagai manusia pasti punya ekspektasi yang tinggi kan Pengen banget keterima Pengen misalnya ekspektasi untuk Tinggal di Jogja Kuliah di Jogja Jalan-jalan di Jogja Dan lain-lain Tapi teman-teman juga jangan lupa bahwa Semuanya sudah ditakdirkan sama Allah Hidup kita sudah ada takdirnya Jangan lupa untuk berdoa dengan tulus Dan bersungguh-sungguh Menurut kepercayaan masing-masing Mintalah yang terbaik kepada Tuhan Walaupun misalnya gak lolos Mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kamu Mungkin rejeki kamu bukan di Voltex Jogja Mungkin rejeki kamu ada di kampus lain Dan jangan langsung putus asa Karena dulu aku juga ngalamin yang namanya kegagalan Dan dulu aku berekspektasi sangat tinggi Bahwa aku akan kuliah di kampus itu Di kota itu Bareng teman-teman dekat aku Kita mau merencanakan ini dan itu Dan ternyata takdirnya Tuhan adalah Aku gak lolos disitu Dan lolos di Voltex Jogja Dan aku percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang lebih baik buat kamu Karena Tuhan itu sayang banget sama kamu Oke segitu aja tips dari aku Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Jangan lupa subscribe Bye-bye